Hai bule gila Bule gembel Kau gak usah banyak cocok ya Lu bilang makan gratis Lu gila kalo presiden yang lu Mau itu juga sama aja Ada apa yang gratis, internet gratis Atau apa tuh BBM gratis Sama aja itu gratis-gratis juga, bodoh Cuman kalo presiden kita kan Makan gratis Semuanya ada yang gratis, si paslon Oncam, ngerti gak bule oncam Makan gratis itu bukan untuk seluruh warga Indonesia Buat anak sekolah Yang gak mampu sama ibu hamil yang gak mampu Kalau lu mampu, ya jangan Terus lu ngapain Indonesia segala ini tuh Ngapain lu cari makan di Indonesia Enak ya di Indonesia ya Tau gak Buat kalian semua, saudara-saudaraku Yang keturunan asli peribumi Indonesia Kita jangan mau dijajah lagi sama orang-orang Bule, tau gak loh Nenek moyang kita udah capek Dijajah sama orang asing Paham, biar bagaimanpun Walaupun dia orang WNI Tetap dia itu keturunan bule Bapaknya bukan orang asli Indonesia Tetap ada keturunan darah Orang bule Tau gak, makanya itu kayak begitu Itu otaknya Apa lo Apa lo mengina Indonesia lo Lo siapa lo Macem-macem kau aja lah ya Bikin gaduh kau di Indonesia Pergi sana Nih, tau gak lo ya Udah kau numpang cari makan di Indonesia Menghina lah Indonesia Segala macem Kayak udah paling IEA aja lo Kau bisa membangun apa negeri ini Sudah bisa apa kau Ha Uh, lo gue bangun tidur nih ya Emosi jiwa lo Menghadapin Memang Apa sih dia Siapa sih yang dia dukung Ha Abah Abah lo Emang abah Kalau jadi gak ada yang gratis Sama aja gratis-gratis juga Bobrok-bobrok juga Kata ente Ha Mentalnya pengemis Apa segala macem Kalah-kalah aja Yang lo Dukung Gak usah lo menghina yang lain-lain E Eh Dasar bule gila lo Bugil lo gak bule gila Oh Oke guys ya Memang saya perhatikan Beberapa pendukung-pendukung Kosong dua saat ini Jadi emosi guys ya Kuping mereka panas Tidak tahan dengan ocehan-ocehan Mulut viral dari bule WNI Ya Bule maksi Menurut saya Apa yang disampaikan bule maksi Ya Sah-sah aja Ya Karena ya Dia mengkritik pemerintah kita Apa yang dirasakan Atau dinilai Menurut dia itu tidak bagus Ya Karena sebelumnya Saya juga sering mereaksi guys ya Video dari bule maksi ini Ya Menurut saya beliau sangat keren Ya Dia mengkritik soal Program makan siang gratis Minum susu gratis Harga beras Atau harga sembako yang semakin naik Ya Jadi menurut bule maksi Ya Pemberian makan siang gratis Minum susu gratis Itu merupakan program pembodohan Ya Itu malah ngeprank rakyat kecil Itu malah membuat Orang-orang miskin Semakin miskin Dan tidak bisa keluar Atau sulit untuk Pisa bebas Dari zona kemiskinan Ya Dan itu Poin atau inti yang dikritik oleh Si bule Dari bule WNI Atau bule maksi ini guys Ya Oke guys Sebelum saya tampilkan video Dari bule maksi Kita dengarkan lagi Ocehan-ocehan Dari pendukung-pendukung 02 Yang Seperti cacing kepanasan Dengan kehadiran dari Bule maksi Kita saksikan dulu berikutnya nih Gue tuh bingung ya Sebenernya sama cara pikir Orang Indonesia Yang masih nge-follow Om bule Yang ngata-ngatain Paslon 02 Lo tau gak Apa yang dilakuin tuh Bukan cuman Ngejag-lagin 02 Tapi dia tuh Ngejag-lagin Indonesia Lo benci sama orang-orang luar Yang ngata-ngata-ngatain Indonesia Yang cari duit di Indonesia Terus kayak Memanfaatkan Indonesia Tapi lo gak benci sama tuh Om-om bule maksi itu Padahal lo tau Setiap video dia Dia tuh kayak ngebanding Indonesia Sama Itali Dan dia bilang Kalo Itali tuh enak Indonesia tuh gak enak Yang masalah pangan aja Lo tau dia Ngata-ngata Indonesia Dia bilang katanya Kalo di Itali Enak Gue makannya Kentang Lah kalo Indonesia Masih ribet Dan lain-lain sebagainya Buat mendukung 1 sama 3 nih Lo jangan seneng Lo jangan bangga Kalo si om bule tuh Nge-bully-bully 02 Yang dilakuin tuh Bukan cuman 02 Yang dibully Indonesia juga dibully Sama dia Termasuk lu Walaupun gak secara gamblang Dia nyebutin 01-03 Tapi dia tuh Sudah mempermalukan Indonesia Tau gak Terus buat mendukung 02 nih Lo marah kan Pas Umay Ngata-ngatain Rakyat kecil gitu ya Pada ngarepin makan gratis Lah apa bedanya Dengan si om maksi ini Dia malah ngomong Lebih parah Tau gak Ngejag-jagin rakyat kecil Kalo bisa Kalo bisa dia gak main sosmed lagi Seumur hidup Mulutnya jahat tuh bule Saya memang agak sedikit Apakah anda berani Apakah anda berani Mas Gibran dan Pak Prabowo Saya ingin bertanya nih Sebelumnya Mohon maaf ya Ini ingin meluruskan aja Ngomong-ngomong soal makan gratis Sama susu gratis nih Itu kira-kira susunya Susu apa ya Takutnya yang dikasih itu Susu basi gitu Apalagi zaman gini ya Makan gratis Dan makan gratisnya ini Makanan apa dulu pak Mas Nah masa zaman gini Makan gratis Aduh ya Allah Jangan mau deh Dibodoh-bodohin Sama bocah kencur Bocah kencur Gak ngerti apa-apa Sekolah aja Masih tanda tanya Yakin mau mimpi negeri Sebesar ini Aduh ya Allah Lucu ya Lagi-lagi Dikagetkan Sama sebuah video Ibu-ibu Bikin video kayak gitu Namanya buta rugiah Kalo gak salah Tapi setelah aku baca komentar Ternyata beliau ini Adalah seorang caleg Sempet syok Lagi-lagi Caleg gitu loh Kemarin Nelayan Ya kan Yang nangis-nangis Aku pikir tuh Awalnya buta ruia ini tuh Masyarakat biasa Gitu Maksudnya tuh Bukan caleg Halo buta ruia Mohon maaf sebelumnya Bu Saya ingin bertanya Kenapa ibu bisa mengeluarkan statement Bahwa Mas Gibran ini adalah seorang bocah kencur Yang gak ngerti apa-apa Sekolah aja masih tanda tanya Yakin mau mimpi negeri ini Kenapa ibu bisa bilang kayak gitu Emang Ibu sendiri gak yakin Kalo Mas Gibran bisa mimpi negeri ini Buktinya nih ya bu ya Mas Gibran dan Pak Prabowo Itu di TPS-TPS itu unggul gitu Dan di TPS Saya sendiri itu juga unggul Alhamdulillahnya gitu Dan Mas Gibran dan Pak Prabowo ini juga dipilih oleh rakyat bu gitu Saya sendiri ya pendukung 02 itu gak ada tuh dikasih uang sama sekali Sedih sekali ya Bahwa cita-cita bangsa hanya telah diukur, dibatasi, dan ditakar Hanya daripada makan siang gratis Bahkan nanti ada rencana untuk membentuk kementerian makan siang gratis Saya percaya bahwa setiap umat manusia yang lahir di muka bumi ini Pasti memiliki cita-cita yang besar terhadap dirinya, terhadap anaknya Pasti dia ingin anak jadi sukses Jadi orang mapan Jadi dokter, pilot, pengacara, atau pejabat Dan kalau kita tanya pun ke adik, anak kita Pasti kita tanya Kamu mau jadi apa kalau kamu besar Nanti Oh saya pengen jadi pilot Pengen jadi dokter, pengacara, pengen jadi artis Semua orang punya cita-cita besar Meskipun mereka sadar Bahwa keluarga mereka tidak mampu Itu adalah genetika yang Tuhan kasih kepada kita semua Mimpi yang besar Dan oleh karena itu Oleh karena mimpi itu Kita bertahan hidup dan berjuang Saya percaya kita ini sebenarnya membutuhkan pendidikan gratis Bukan makan siang gratis Oh banyak orang gak mampu, banyak orang susah Banyak kok Orang-orang yang tidak mampu Yang mungkin jualan bakso atau somai Justru orang tuanya karena tahu Pendidikan itu penting Dia itu banting tulang Pagi sampai malam bertahun-tahun Sampai biar bisa sekolahin anaknya Begitu juga tukang pijet saya Sembok-mbok Dari muda dia pijet Tradisional Dan dia bisa sekolahin anaknya Sampai kuliah Justru kalau ada tawaran Pendidikan gratis Maka semua kita akan bergairah Orang tua akan bergairah kerja Suka cita Punya harapan Begitu juga sang anak Dia mungkin akan kerja juga Sampingan Karena dia tahu Pendidikan itu gratis Jadi itu yang lebih mulia Dibandingkan makan siang gratis Itu yang saya keluhkan Itu yang saya merasa bahwa ada sesuatu Tidak beres untuk hal ini Dan kalau kalian mengatakan bahwa di Eropa itu ada makan siang gratis Itu tidak pernah dijadikan bahan kampanye Sama halnya sekarang Perusahaan penerbangan Garuda Dia pernah enggak di marketing dia itu Ayo naik Garuda Indonesia Karena dapat makan siang gratis Di pesawat Atau makan malam Tidak Kita bayar tiket Dan di Garuda dapat makan Tanpa dipromosi juga Itu yang dilakukan Eropa Penduduk Eropa Yang katanya ada makan siang gratis Yang kalian ungkit-ungkit Mereka mengatakan Rakyat bekerja Bayar pajak Anak kamu sekolah Ya dapatlah Makan Tapi kan bukan pesta Bukan salmon Bukan steak lah Bukan apa Ya Paling Keju Roti Buah Ada pasta lah Makan Tapi bukan sesuatu yang wow gitu Dan itu tidak pernah dipromosikan Hanya bagian dari tanggung jawab Pemerintah Karena orang tuanya kerja Maka anaknya Selain sekolah gratis Dapat juga makan Tapi tidak dijadikan Marketing Memancing Rakyat Anak kamu bakal makan Itu bukan bahan Untuk kampanye Menurut saya Namun Sudah terlanjur Saya juga pernah Berdiskusi Sama seorang Rohaniawan Dia mengatakan bahwa Yang penting itu makan Dalam hati saya Kalau anda Rohaniawan Mendidik Jemaat Jemaha Melalui Firman Melalui Kitab Suci Untuk apa Mengajar Kasih aja Makan terus Mereka Kan dibutuhkan Makan Mereka Tidak butuh Ilmu Kenapa Kita beribadah Mencari ilmu Kasih aja Makan terus Tapi Tuhan pun Di semua agama Selalu Mengatakan kepada Hamba-hambanya Berikan ilmu Kepada umatku Bukan Makan Bukan sekedar Makan Tapi ilmu Beri makan itu adalah bagian Yang paling kecil Tapi ilmu Lebih tinggi Jadi Dengan Kehebohan yang sedang terjadi ini Karena saya memang Dijepat Live saya Kamu mau gak Kamu lagi live Dihujat Di fitnah Dibilang B2 lah Guguk lah Semua Sumpah serapa Dan live itu Disadap Direkam Saya gak ngerti Apakah ada aplikasi Untuk bisa menyadap Live orang Di edit Dipotong-potong Dibikin Video sampai ke ujung bumi Bagi saya sih Gak masalah Karena saya Kalau kecewa Kecewa Boleh dong Memang saya harus happy Harus gembira Semua kita ingin pendidikan Bahkan ada orang yang pengen Juga masuk ke S3 Tapi gak mampu Karena mahal Melanjutkan kuliahnya Semua kita haus ilmu Bukan haus makan Jadi sedih aja Namun terima kasih Bagi yang telah Memviralkan saya Yang telah Mengintip Menyadap Dan itu secara Undang-undang ITE Yang telah Merekam Menyadap Mengedit Itu hukumannya Berat loh Karena itu adalah Hak cipta Dan saya tidak Menyebarkan Video tersebut Kenapa suka Intip-intip Urusan orang Saya gak pernah Intip itu Urusan orang Menyadap Apa lagi Kamu mau Sekarang kamu lagi Ngobrol di cafe Terus ada orang Rekam kamu Diam-diam Dan habis itu Disebarin Diedit Keseluruh dunia Kamu mau Semoga Akan terjadi Kepada kamu Silahkan Lihat Viti-viti saya Dan kalian Akan kenal Siapa diri saya Sebelum Mengatakan bahwasannya Adalah orang Asing lah Bule lah Apalah Segala macam Karena kalian Hanya fokus Kepada casing Kalian belum Siap Untuk Menjadi Negara Multikultural Seperti Singapur Kuala Lumpur Hong Kong Dan Eropa Amerika Masih Mengukur Orang layak Jadi Sah Orang Indonesia Kalau Fitur Ya Warna kulit Atau karena Medok Atau karena Makan nasi Sah Menjadi Orang Indonesia Tapi Arti dari Orang Indonesia Itu dalam Saya mungkin Lebih Indonesia Daripada Kalian semua Saya gak pernah Mencuri Gak pernah Menipu Gak pernah Mencuri Hak orang Gak pernah Dusta Dan melakukan Kejahatan Bahkan Mau pejabat Sekalipun Dia korupsi Menipu Mencuri Hak orang Lemah Dan melakukan Banyak Kejahatan Dia bukan Orang Indonesia Asli Orang Indonesia Adalah Orang Yang hidup Benar Dan Tidak Melakukan Kejahatan Di negerinya Sendiri Tapi Mentang-mentang Orang itu Medok Warna kulitnya Sawo Tapi Justru Melakukan Banyak Kejahatan Oh dia Sah Orang Indonesia Tapi Orang Yang hidupnya Baik Tidak Pernah Melakukan Ulah Dia Tidak Orang Indonesia Karena Tidak Mirip Kita Saya Kecewa Negara Ini Belum Jadi Negara Multikultural Semoga Satu Saat Menjadi Negara Yang Maju Dan Besar Semoga Amin Wow Keren Dan dalam Sekali Apa yang Disampaikan Oleh Bule Maksa Ini Dia Kecewa Karena Kita Belum Siap Untuk Menjadi Bangsa Yang Multikultural Kita Selalu Menilai Seseorang Tersebut Dari Kesinya Apakah Dia Sama Dengan Kita Atau Tidak Itu Yang Disampaikan Oleh Bule Ini Jadi Menurut Saya Sisi Lain Kita Harus Pahami Bahwa Sentimen Rasisme Itu Jangan Anda Gunakan Ketika Berbeda Pemahaman Atau Berbeda Pemikiran Baik Bule Ini Maupun Dengan Orang Tionghoa Yang Lain Orang Keturunan Arab Pak Anies Itu Keturunan Arab Dan Yang Lain Itu Semua Bagian Dari Indonesia Mereka Orang Orang Indonesia Jadi Tidak Ada Alasan Dari Kita Untuk Membeda Itu Yang Asli Ini Yang Palsu Jadi Kalau Memang Ada Perbedaan Pendapat Sebaiknya Sentimen Rasisme Itu Dihilangkan Biarlah Kita Berdebat Atau Berargumen Secara Sehat Jadi Bule Max Ini Dalam Beberapa Videonya Yang Sering Saya Reaksi Dia Mengkritisi Pemerintah Dia Miris Melihat Masyarakat Kita Melihat Rakyat Indonesia Yang Mudah Dibodohi Dengan Program Program Yang Membodohkan Yang Masih Banyak Orang Orang Yang Hidup Dalam Garis Kemiskinan Orang Susah Sudah Begitu Bukannya Diangkat Derajatnya Bagaimana Memajukan Pola Pikirnya Bagaimana Bisa Memberikan Pendidikan Kepada Mereka Tapi Dibelihara Dengan Cara Memberikan Makan Gratis Lalu Kemudian Rakyat Menjadi Senang Padahal Di Sisi Lain Mungkin Naik Dan Juga LPG 3KG Sebentar Lagi Mungkin Naik Mohon Maaf Untuk Pendidikan Kita Masih Kalah Jauh Dengan Bangsa Bangsa Yang Lain Yang Negaranya Sudah menjadi Negara Maju Oleh Karena Itu Wajar Kalau Boleh Maksa Ini Mengkritik Keras Karena Dia Melihat Situasi Atau Fenomena Yang Terjadi Di Indonesia Saat Ini Itu Sangat Memprihatinkan Dia Kritik Seperti Itu Karena Dia Ingin Kita Maju Dia Ingin Melihat Indonesia Menjadi Lebih Baik Indonesia Menjadi Negara Yang Keren Indonesia Menjadi Negara Yang Bisa Memberikan Kesejahteraan Bagi Rakyat Indonesia Secara Keseluruhan Saya Bas Dan Sibos Sampai Jumpa Lagi